Intro Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di wisata Ratu Boko. Mau tau bagaimana keindahan dari Ratu Boko ini? Ayo, ikut saya. Situs Ratu Boko adalah sebuah bangunan megah yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, salah satu keturunan wangsa Sailendra. Situs Ratu Boko yang awalnya bernama Abayagiri Vihara yang berarti biara di bukit yang penuh kedamaian ini didirikan untuk tempat menyepi dan memfokuskan diri pada kehidupan spiritual. Intro Nah, jika Anda berkunjung ke situs Ratu Boko, Anda dapat merasakan kedamaian sekaligus melihat pemandangan kota Yogyakarta dan Candi Prambanan dengan latar gunung Merapi. Tentunya tempat ini sangat cocok sekali bagi Anda yang hobi fotografi. Situs Ratu Boko ini terletak di 196 meter di atas permukaan laut dengan luas 250 ribu meter persegi yang terbagi menjadi empat bagian yaitu bagian tengah, barat, tenggara, dan bagian timur. Bagian tengah dari situs Ratu Boko terdiri dari bangunan gapura utama, lapangan, candi pembakaran, kolam, batu berumpak, dan paseban. Sementara di bagian tenggara meliputi pendopo, balai-balai, tiga candi, kolam, dan kompleks keputren. Kompleks gua, stupa buddha, dan kolam terdapat di bagian timur di kompleks situs Ratu Boko. Sedangkan di bagian barat hanya terdiri atas perbukitan saja. Bila Anda masuk dari pintu gerbang istana, Anda akan langsung menuju ke bagian tengah kompleks Ratu Boko. Dua buah gapura tinggi akan menyambut Anda. Gapura pertama memiliki tiga pintu, sementara gapura kedua memiliki lima pintu. Sekitar 45 meter dari gapura kedua, Anda akan menemui bangunan candi yang berbahan dasar batu putih, sehingga disebut candi batu putih. Tak jauh dari tempat tersebut, akan ditemukan pula candi pembakaran. Candi tersebut berbentuk bujur sangkar dan memiliki dua teras. Sesuai dengan namanya, candi tersebut digunakan untuk pembakaran jenazah. Selain kedua candi tersebut, terdapat juga sebuah batu berumpak dan kolam yang letaknya kurang lebih 10 meter dari candi pembakaran. Nah, di situs Ratu Boko juga terdapat sumur yang penuh misteri. Sumur tersebut bisa Anda temui bila Anda berjalan ke arah tenggara dari candi pembakaran. Konon, sumur tersebut bernama Amerta Mantana yang berarti air suci yang diberikan mantra. Orang-orang Hindu menggunakan air dari sumur tersebut untuk upacara tawur agung pada saat upacara nyepit. Selain tempat-tempat tersebut, masih banyak situs-situs yang bisa Anda temui di kompleks Ratu Boko. Misalnya saja, situs goa laki-laki dan sebuah goa yang berukuran lebih kecil lagi yang disebut goa perempuan. Banyak yang mengatakan, pemandangan sunja di atas Ratu Boko ini sangatlah indah. Sehingga, sayang sekali jika dilewatkan begitu saja ketika Anda berada di kawasan wisata tersebut. Pengalaman saya pertama kali berkunjung di Candi Boko dan ketika saya menginjakkan nyaki pertama kali di sini, saya langsung terpesona dengan pemandangannya di sini. Sungguh sangat indah dan sangat sejuk. Di sini juga banyak para wisatawan, ada yang hadir foto, ada yang sekedar berwisata, dan juga banyak sekali yang menikmati pemandangan-pemandangan di sini. Di sini ada candinya, ada kolam pemandian, dan pemandangan-pemandangannya itu sungguh sangat indah sekali. Kita bisa melihat kota Jogja lewat sini. Walaupun begitu banyak dan beragamnya sisa-sisa bangunan di kompleks situs Ratu Boko, namun hingga sekarang, fungsi Ratu Boko masih belum diketahui. Ada yang mengatakan bahwa Ratu Boko merupakan biara atau sebuah tempat beristirahat dan rekreasi karena tidak ada prasasti yang secara eksplisit menyebutkan fungsi dari setiap bangunan yang ada. Maka Ratu Boko kini masih menjadi misteri hingga sekarang. Dan inilah mungkin yang menjadi daya tarik paling mempesona dari Ratu Boko di samping keindahan situs dan tata letaknya. Karenanya, potensi yang telah ada dan terjaga ini hendaknya tetap ditopang dan juga disetarikan untuk kepentingan pariwisata, ilmu pengetahuan, serta seni dan budaya.